untuk makan saya sering berpuasa karena saya itu kalau ibu saya masak kalau ditanya sama ayah saya sudah makan sudah padahal belum karena saya tahu nasinya gak cukup untuk makan saya saya itu sering berbohong kalau sama ayah saya saya sering berbohong kadang kalau ibu saya masak yang enak itu ya ibu saya sering cerita mungkin santi-santi sudah pada tahu saya itu sering berbohong kalau sama ibu saya kalau makanan yang enak itu saya gak mau makan sebelum ayah saya itu makan secara dohirnya susah gak susah secara dohirnya tapi waktu itu yang saya rasakan senang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la khaula wa la kuwata illa billah amma ba'an Alhamdulillah hirobbil alamin di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi beratap muka semoga kita bisa doa bitu'a saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran selawas-selawas saing wala saygusti Allah amin ya robbal alamin ibu ibu bapak-bapak semuanya orang-orang ceritanya orang hidup yang tidak ada masalah setiap orang hidup itu pasti punya masalah setiap orang hidup itu pasti punya masalah karena hidup sendiri itu adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala maka siapa yang orang itu hidup berarti siap diuji maka yang paling penting di dalam kehidupan ini kita harus senang dengan apapun yang Allah berikan terhadap diri kita ketika melihat merasakan setiap ada kejadian jangan melihat apa yang terjadi jangan melihat apa yang dilihat mata tapi dilihat dengan batin kita bahwa yang memberikan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala jika kita ridho kita senang dengan apa yang Allah berikan maka hidup ini pun juga akan senang jadi jangan dilihat apa yang diberikan tapi lihatlah apa yang diberikan Allah kepada kita tapi lihatlah siapa yang memberikan itu kepada diri kita kalau diri kita tidak ridho dengan apa yang Allah berikan berarti kita tidak akan mendapatkan ridho Allah bagaimana mungkin kita akan mendapatkan ridho Allah kalau kita sendiri tidak ridho dengan apa yang Allah berikan ketika melihat merasakan sebuah kejadian atau sebuah masalah tidak usah dilihat masalahnya tapi lihatlah siapa yang memberikan masalah yang memberikan masalah itu Allah dan Allah itu setiap memberikan sesuatu pasti ada hikmahnya pasti ada rahasianya pasti kebaikan untuk diri kita maka jangan dilihat apa yang diberikan tapi lihatlah siapa yang memberikan maka hidup jenengah nanti akan tenang orang tidak tenang itu kan karena tidak tahu rahasianya orang itu tidak tenang karena tidak tahu rahasianya kalau kita itu tahu yang memberikan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala sudah tenang saja tidak akan ada masalah apa-apa masalah seperti apapun itu hati kita tidak tenang karena kita itu tidak yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala padahal apapun yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik untuk diri kita apapun itu apapun itu maka kalau sudah berpikir seperti itu ya sudah hidup itu tenang-tenang saja tidak ada masalah apa-apa tidak ada masalah apa-apa tidak akan ada masalah apa-apa paham ya melihat ada yang tidak baik jangan dilihat orangnya dilihat yang menciptakannya nanti tidak ada kebencian di dalam hati kita seburuk apapun orang itu jangan dilihat orangnya tapi lihatlah yang menciptakannya sehingga hati ini tidak ada kebencian lagi tidak ada kebencian kepada sesama ya bagaimanapun itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala orang itu tidak bisa tenang orang itu selalu marah-marah hatinya gelisah karena dia tidak yakin bahwa yang memberikan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala terlalu banyak angan-angan terlalu banyak pikiran kalau sudah yakin kepada Allah tidak terlalu akan banyak berpikir karena yakin apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk diri kita ketika panjeningan sudah yakin bahwa apapun yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk diri kita sudah tidak akan jadi beban pikir beban pikiran karena yang menjadikan beban pikiran itu belum kuatnya iman waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang penting di dalam hidup kita itu bagaimana kita senang di dalam hidup kita itu adalah tirakat saya bagaimana caranya supaya hati kita itu selalu tenang dan selalu senang di dalam hidup kita maka salah satu tandanya orang yang beriman itu hatinya selalu senang tanda-tanda ada orang yang beriman hatinya itu selalu tenang saya dulu itu lima tahun merawat orang tua yang menderita yang menderita karena sakit mandi sayang memandikan saya menyeboi BAB sayang bersihkan sampai bertahun-tahun sampai bertahun-tahun dan itu saya masih berumur sangat kecil sekali umur saya baru belasan tahun saya SD kelas lima sampai saya SMP sampai SMP waktu itu saya izin ke Abah saya bah saya izin tak keluar dari sekolah ayah saya kaget kenapa gitu kenapa kok SMP keluar dari sekolah ini jangan dicontoh ya ini hanya saya apa jaringan nanti tidak malu sama teman-temannya itu ayah saya apa sampai nanti tidak malu kalau keluar dari sekolah saya jawab dengan tegas ke orang tua saya waktu itu ayah saya sudah tidak bisa duduk tidak bisa sudah tiduran saja di tempat tidur saya bilang sama Abah saya saya tidak akan malu sama teman-teman saya tapi saya akan malu kepada Allah kalau ketika orang tua saya sakit saya tidak bisa merawat cari ilmu di lain waktu saya bisa saya bilang seperti itu cari pekerjaan di lain waktu saya bisa tapi untuk merawat panjendengan mungkin waktu saya ya saat ini saja saya bilang seperti itu sama ayah saya akhirnya beliau diam akhirnya saya tidak melanjutkan sekolah saya fokus untuk menguruskan Abah saya waktu hal seperti itu susah tidak susah 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 secara dohirnya susah karena merawat orang tua demi Allah nanti saya pulang ke Lampung akan saya podcast ibu saya saya ajak ngobrol cerita-cerita tetangga saya saya semuanya tahu susah enggak secara dohirnya susah bagaimana enggak untuk makan saja saya sering sering berpuasa untuk makan saya sering berpuasa karena saya itu kalau ibu saya masak kalau ditanya sama ayah saya sudah makan sudah saya bilang gitu padahal belum karena saya tahu nasinya enggak cukup untuk makan saya gitu saya itu sering berbohong kalau sama ayah saya saya sering berbohong kadang kalau ibu saya masak yang enak itu ya ibu saya sering cerita mungkin nanti-nanti sudah pada tahu saya itu sering berbohong kalau sama ibu saya kalau makanan makanan yang enak itu saya enggak mau makan sebelum ayah saya itu makan secara dohirnya susah enggak susah secara dohirnya tapi waktu itu yang saya rasakan ya senang senang walaikumsalam senang kenapa? karena ada waktu untuk ngurusin orang tua saya ternyata benar setelah saya rawat beliau beberapa tahun kemudian meninggal dunia waktu ngurusin orang tua saya ya teman-teman sekolah saya enggak bisa sekolah teman-teman saya belajar saya enggak bisa belajar teman-teman saya bermain saya enggak bisa bermain teman-teman saya bekerja saya enggak bisa bekerja saya fokus ngurusin orang tua saya karena saya yakin karena saya yakin hidup kita bahagia enggak ke depannya itu tergantung bagaimana kita ke orang tua hidup kita ke depan mau bagaimana bahkan sampai di akhirat nanti tergantung bagaimana kita ke orang tua kita karena ini satu kesatuan siapa seseorang itu beriman pasti dia akan akan cinta kepada orang tuanya dan akan muncul keikhlasan dan pasti akan diuji enggak mungkin enggak enggak ada seseorang yang beriman apalagi yang tingkatnya makomnya mau dinaikkan mencapai makrifat atau mau mencapai makom kewalian enggak mungkin enggak diuji itu sudah berkali-kali soal ke tempatnya para yai para kiai-kiai yang saya kagumi yang saya takdimi hampir mayoritas semuanya diuji semuanya diuji dulu dengan kehinaan dengan cacian dengan kesengsaraan itu pasti seperti itu maka kalau jenengan kok hidup di dunia ini kok rasanya itu berat untuk diuji ya jangan berharap untuk naik derajatnya ya itu intinya seperti itu pada akhirnya walaupun saya enggak pernah sekolah saya enggak bisa ngaji walaupun saya enggak punya ijasa tetapi alhamdulillah sekarang ini bukan cuma dokter yang punya rumah sakit saja sama saya itu hatinya luar biasa rumah sakit terbesar di Pamekasan yang punya rumah sakit bukan bukan dokternya yang punya rumah sakitnya profesornya itu berobatnya itu di sini lihat video saya yang pembersihan di rumah sakit terbesar di Pamekasan itu itu yang punya rumah sakit sudah dibawa ke Amerika dibawa ke Singapura itu tiga bulan sampai di Indiskopi dan lain sebagainya di sini satu minggu sudah sembuh dengan izin Allah bukan cuma dokternya yang punya rumah sakit profesornya walaupun saya itu enggak bisa apa-apa dan alhamdulillah walaupun enggak punya ijasa ya usaha apapun saya jadi pergebunan ya jadi sawah ya jadi buka usaha dagang ya jadi itu semuanya bukan kepintaran saya kalau saya itu bodoh enggak bisa apa-apa doa dari orang tua makanya sampai jauhnya ngepelek 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 kalau ada seorang yang ada yang ada lakonik orang ikhlas ya dipeksai sampai 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 gelap ngopeng ini nanti lama-lama ada ikhlas sendiri dipaksa barokahnya luar biasa itu ngurusin orang tua itu barokahnya luar biasa hidup kita ke depan itu bagaimana kita ke orang tua kalau ke orang tua baik hidup kita baik aku itu saya itu hanya berbicara sesuatu hal yang sudah saya amalkan kalau belum saya amalkan saya enggak mau ngomong enggak mau ngomong kalau belum saya amalkan sampai lihat mana ada sebuah pondok atau padepokan yang sudah di sudah di demo sudah viral se-Indonesia yang masih buka kayak saya itu enggak ada ya cuman saya tahu yang ada itu bukan karena hebatnya saya bukan itu berkah dari orang tua saya doa dari orang tua saya oh saya itu enggak bisa apa-apa karena orang Jawa bilang itu pengirahan Tuhan itu orang tua kita bagaimana hidup kita ke depan tergantung bagaimana kita ke orang tua itu hukum nyata itu hukum nyata kok itu Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad Bang Jokare enggak lap tapi kita lihat apapun yang terjadi dalam hidup kita itu semuanya sudah menjadi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi kalau saya enggak dihina sama beliau enggak akan seperti ini kok iya kan loh kadang kita itu dihina tetangga kita jadi semangat bekerja ya tak jangan kita itu ketika dihina kita bales dengan omongan apalagi hanya dengan pikiran kita yang marah-marah enggak akan ada gunanya tunjukkan kemampuan kita tunjukkan keikhlasan kita hinaan nanti akan membuat naiknya derajat diri kita makanya saya bilang kemarin di komunitas saya hinaan cacian itu bisa ranahnya masuk ke dalam kewalian paling tidak masuknya dalam ranah kemarifatan atau tazalinya kamu bisa masuk dari hinaan itu bisa jadi fitnahan dan juga hinaan itu masuknya kamu dalam ismu addom jadi jangan kamu lihat itu hanya kejadiannya saja tapi lihatlah rahasia dibalik rahasia lihatlah ibrohnya dari apa yang terjadi itu selamat menikmati terima kasih